Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-temanku semua Semoga hari ini teman-temanku semua Masih dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap dilancarkan Rizkinya oleh Allah SWT Amin Oke teman-teman Kali ini Bang Aslin sudah berada di kampung halaman Dan maaf baru kali ini Bang Aslin bisa mengupload video Dikarenakan kesibukan bersih-bersih rumah ya teman-teman Yang sudah 5 tahun Bang Aslin tinggalkan Dan untuk informasi bagi teman-teman yang ingin menjadi Youtuber Atau ingin belajar Youtube Silahkan kunjungi kolom deskripsi di bawah video ini Sudah ada channel baru dari Bang Aslin yang membahas tentang Cara menjadi Youtuber modal HP dari awal sampai nantinya dimonetisasi Dan mendapat gaji dari Youtube Kalau teman-teman ingin mengikuti channel barunya Bang Aslin silahkan mohon dibantu tekan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya ya teman-teman Jadi kalau teman-teman ingin dapat gaji dari Youtube seperti Bang Aslin silahkan ikuti video atau channel baru Bang Aslin tersebut Ada linknya di kolom deskripsi ya teman-teman mohon dibantu ya teman-temanku semua di subscribe Oke kali ini Bang Aslin ingin membahas tentang berita-berita yang lagi viral dan panas Tentang dunia persawitan sekarang ini ya teman-teman Ya khususnya tentang harga sawit yang hari ini masih anjlok masih turun gratis padahal ekspor CPO sudah dibuka ya teman-teman Apa penyebabnya ya salah satu penyebabnya adalah dikarenakan ekspor CPO keluar negeri itu ya teman-teman masih belum terrealisasi secara maksimal ya teman-teman Ya padahal kran ekspor sudah dibuka tetapi perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Indonesia ini masih membeli dengan harga yang sangat murah ya Dan Alhamdulillah ada berita gembira tapi belum tentu gembira juga apakah berita ini bisa terrealisasi atau tidak ya teman-teman Ya jadi ada perintah langsung dari Presiden Jokowi ya yang disampaikan langsung oleh Menteri Luhut bahwa kran ekspor CPO ya dan untuk pengirimannya akan di segera dipercepat semuanya Supaya harga sawit yang ada di Indonesia ini harga TBS ya itu bisa kembali normal ya dan untuk perusahaan-perusahaan nakal yang tidak mengikuti instruksi ini ya Menteri Luhut mengancam akan langsung mencabut izinnya Nah apakah itu sudah terbukti Nah di daerahnya Bang Asin di Sulawesi Tengah ini ya bukan Sulawesi Barat lagi ya teman-teman Kalau di Sulawesi Barat kemarin Bang Asin dengar dari teman-temannya Bang Asin yang masih kerja di sana Itu sudah merangka naik di kisaran 700 rupiah harga pabrik sekitar 1000 ya teman-teman Kalau di daerah Sulawesi Tengah ini ya untuk harga sawit masih tetap di 1000 juga ya Dan untuk pembelian TBS di timbangan-timbangan swadaya masyarakat itu tidak ada disini teman-teman Jadi disini satu perusahaan ya langsung perusahaan yang menentukan Jadi tidak ada timbangan-timbangan luar beda dengan di Sulawesi Barat teman-teman Kalau di Sulawesi Barat banyak timbangan-timbangan swadaya masyarakat ya Itu yang membedakan teman-teman Akhirnya disana itu permainan harga sawit Pembelian harga sawit itu bisa bermain Tetapi kalau di Sulawesi Tengah khususnya daerah Bang Asin ini tidak bisa Jadi hanya dua pabrik yang menerima Jadi harga itu tidak bisa dimainkan Tidak bisa kita jual ke timbangan-timbangan luar masyarakat ya Tetapi hanya bisa kita jual langsung ke pabrik Jadi apapun harga dari pabrik kita terima Tapi Alhamdulillah pabrik harga pabrik sekitar seribu Dan untuk antrian di pabrik tidak terlalu panjang seperti di Sulawesi Barat Walaupun banyak perusahaan pengelolaan pabrik Walaupun banyak timbangan-timbangan swadaya masyarakat Tetapi antriannya tidak separah itu Karena kemarin Bang Asin ke pabrik juga melihat aman-aman saja ya Antrian motor mobil juga tidak terlalu banyak Seperti biasa normal ya Dan mudah-mudahan ke depannya ada harga sawit terbaru ya Dari pemerintah mudah-mudahan bisa terrealisasi apa yang diinstruksikan oleh Menteri Luhut Semoga pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan sawit bisa mendengar Sekali lagi itu tergantung dari ekspor ke luar negeri Dan kalau ini tercapai Semoga harga sawit bisa kembali di angka 2 ribu ya teman-teman Tidak usah 3 ribu 2 ribu saja sudah sangat menguntungkan Walaupun Bang Asin tidak punya sawit Sekarang Bang Asin sudah pensiun jadi pemanan sawit ya Ya jadi sekali lagi Bang Asin mengingatkan Bagi teman-temanku yang ingin menjadi youtuber Memulai channel apapun yang kalian ingin buat tentang youtube Silahkan ikuti video atau channel baru Bang Asin Sudah ada linknya di kolom deskripsi ya teman-teman Sekali lagi ada linknya di kolom deskripsi Disitu Bang Asin bahas secara pengalaman juga teman-teman Jadi bukan karena ikut-ikutan Tetapi apa pengalaman yang Bang Asin dapat setelah Bang Asin membuat video youtube Ya ber-youtube selama ini Itu yang Bang Asin sampaikan di channel baru tersebut Jadi berdasarkan pengalaman Jadi sekali lagi Bang Asin tidak suka mengalang-adah Jadi apa yang Bang Asin sampaikan itu berdasarkan fakta dan pengalaman di lapangan teman-teman Begitu juga Bang Asin akan terapkan di channel baru tersebut Jadi apa pengalaman yang Bang Asin dapatkan selama menjadi youtuber Itu yang Bang Asin sampaikan Semoga itu bisa bermanfaat bagi teman-teman Karena banyak sekali youtuber-youtuber yang menghasil lihat youtuber-youtuber baru Mereka salah dalam membuat channel Akhirnya channelnya itu tidak bisa berkembang Walaupun channelnya Bang Asin juga belum bisa berkembang Tetapi Alhamdulillah Sedikit demi sedikit Pelan demi pelan Pelan-pelan tapi memastikan Oke Tapi Bang Asin juga berusaha Mengucapkan terima kasih kepada teman-temanku yang sudah mensubscribe channel ini Karena tanpa kalian channel ini tidak bisa sampai seperti ini Dan Bang Asin sangat mengharapkan bantuan dari subscriber-subscribernya Bang Asin Yang ada di channel Asin Bodo Channel ini Supaya membantu mensubscribe channel barunya Bang Asin Supaya bisa cepat dimonetisasi juga Supaya bisa berbagi dan berbagi bermanfaat kepada teman-temanku yang lain Yang ingin menjadi youtuber khususnya ya Oke sampai disini dulu video ini Tidak bisa Bang Asin berlama-lama Karena hujan di Sulawesi Tengah Musim penghujan teman-teman ya Jadi tidak sama dengan Sulawesi Barat Kalau di Sulawesi Tengah Hujannya itu bisa sampai 2-3 bulan teman-teman Kalau di Sulawesi Barat Tidak ditahu musimnya Ada musim hujan, musim panas Ya seperti itu Oke Kalau teman-teman menyukai video ini Silahkan tekan tombol like-nya Dan yang penting-penting bantu channelnya Bang Asin ini Dengan cara tekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman semua bisa menerima notifikasi pemberituan terbaru Manakala Bang Asin mengupload video-video terbaru Dan bantu channelnya Bang Asin yang baru ya teman-teman Ada linknya di kolom deskripsi Wabila Taufiq Wadah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Tandan Berduri Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax